Intro Yo what's up guys, balik lagi sama gue si JetProCarVlog Alright, alright Hari itu tanggal berapa? Lupa gue 21 kalau gak salah 21 atau 22 gitu Lupa Jam 5 sorean Dan pada video kali ini gue bakal Nge-review satu mobil yang ada di depan sana Oke Udah ready nih? Udah ready nih? Lo lagi ngapain nih ceritanya? Disin dikit Oh gitu Oke guys, jadi gue bakal nge-review VW Siroko Biru ini Yang ada di belakang nih VW Siroko 1.4 Gue bakal nge-review Ngeranya lagi dalam lagi diberes-beresin Ntar langsung kita tanya-tanyain aja Kalau kalian nonton channelnya Akbar Rais Ini pernah masuk di vlognya waktu Ngeliput kontes T3AM Kita tanya-tanyain dulu Ownernya Apa aja yang dirubah Seperti biasa Gue gak mau nge-review Full mobil ini Tapi gue nge-review modifan-modifannya aja Baru ntar kita test drive Sip Oke guys Sekarang Siroko nya udah disini Udah rapih nih Tadi dibersi-bersihin dulu Ini ownernya nih Apa namanya bro? Siapa namanya bro? Oke Oke Sep, ini temen gue Dari lama banget Dari kapan ya? SMP Dari SMP Dari SMP ya Dari SMP ya Dulu dia mobilnya Swift Nah Dulu mobilnya Swift terus akhirnya ganti Siroko Dan udah dimodifikasi nih cuy Seperti biasa gue disini bakal Nanya-nanya ke Gue Dika Apa aja yang udah dimodif Dari VW Siroko Sebelumnya Sebutin dulu nih Dik Basicnya mobil lu apa nih? VW Siroko apa? VW Siroko 1400 Tahun terakhir ya Soalnya dia dapet pano Oh ini Ini rare juga nih ya? Iya dapet pano Terus kan Apa namanya Gue ngincernya Emang tahunnya lebih muda Tahun lebih muda Karena gue gak ngasih kan Yang tahunnya lebih tua tuh Karena mekatronik Iya Oke Jadi ini VW Siroko 1.4 Tahun terakhir ya Sebelum fast lift ya Terakhir sebelum fast lift Dia udah dapet panoramik Dan itu rare di 1.4 Panoramiknya Dan kalau dilihat Mobilnya udah gak standar banget nih Keliatan ya Warnanya aja udah Beda banget nih Dari mobil-mobil Siroko di jalanan Apa aja nih Ceritain dong bro Dari eksterior Eksterior Gue pertama sih main di sticker ya Sticker konsepnya apa nih? Konsepnya Gue dulu sebelumnya udah pernah kemo Oh kemo juga Kuning ya Tergitar disini nih fotonya Kuning Terus gue yang sekarang Gue mau bikin kemo lagi Tapi konsepnya beda Jadi gue bikinnya zipper Oh zipper ada seleting-seletingnya ya Seleting-seletingnya Warna mobilnya apa aslinya? Putih? Aslinya putih Putih Jadi ini full wrap ya Full wrap jadi biru Jadi biru Sama pake kemo Desain sendiri semua nih? Desain ada dari temen gue sih Oh ada temen Tapi ngerjain sendiri kan? Ngerjain sendiri Itu tuh Oh iya oke Disini Disini Sip Dan Bahannya apa nih bro Sedikernya kalo boleh tau nih Gue pake orakal sih ya Soalnya gue pake orakal biasa Orakal 51 Kalo misalkan gue pake bahan biasa Kayak sayang gak sih loh Kalo kejemur kan terbelang Iya sih Cuttingannya pasti bikin belang kan Gue pake orakal aja lah Ini nih kalo Kalo begini kan Kan di cutting ditiban lagi nih Iya ditiban Kalo dicopot jadinya belang ya? Dicopot pasti belang Belang ya warnanya Yang ini kejemur Yang ini gak sendiri Jadi ntar bule sendiri warnanya kan Itu kerang sendiri gitu Oh gitu Oke mungkin dari exterior Di bagian body tuh Udah di full wrap Cutting sticker Cutting kan nih kan? Bukan printing Ini cutting semua guys Dan Apa lagi nih? Selain warna Paling yang kayak lips Lips gue pasang Lips-lips ya Custom nih Custom nih Custom gue Custom Grill carbon Oh grill carbon Kemarin asuransi Oh iya Jangan disebut lah Dapat berkah ya Indinya ya Kemarin abis crash Dapet carbon Dapet carbon Terus Ini mereknya apa nih? Custom juga? Ini Osir Oh Osir Osir Asli nih Osir-Asli gelirnya Osir asli Carbon Terus Velg Boleh dikit sih Dikit-dikit doang Sidescar juga ganti Sidescar ganti Gue pake Oettinger Oettinger Sidescar Oettinger Sidescar Oettinger Spion Carbon Osir juga Ini covernya Cover Ini cover Oh ini udah pada retak-retak Oke Sebelum ke kaki-kaki Kita ke belakang dulu kali ya Boleh Kita liat belakangnya Gue paling demen tuh si rokok Pantatnya bro Karena semok Jadi kalau diliat kayak gini Tuh kan ganteng banget kan Apalagi dipendekin kan Apa nih dari belakang nih Diffuser juga? Gue diffuser juga custom Custom juga Terus Paling gue bikin Kena pot Custom juga nih Custom Terus ductile Osir? Enggak Ini replikanya Osir Oh replika Osir Tapi karbon ya Karbonnya ganteng sih Udah ganteng sih Kayak gini Oke Sekarang Turun ke bawah Bagian kaki-kaki Yang bikin semok Apa nih? Gue velg pake rota MXR Rota MXR Reber 9,5-10 ya 9,5-10 Ete? Ete 30-20 30-20 rapet ya Rapet Rapet ya Ini gak pake spacer nih? Gak pake Ini gue abisin di chambernya Soalnya kalau gak abis rote kan Abis rote ya Cakep sih fitmentnya Ini rote apa tadi? MXR MXR Itu mirip ini ya? Apa namanya? SSR MS1 ya? Iya sih Sekilas mirip ya Bahkan kalau MS1 Tripis ya Iya Ini gak ya Gitu Oke bagian pair nih Gue pake coilover custom Coilover custom Coilover custom Terus Paling Itu doang sih Itu doang ya? Itu bisa turunin ya Bisa naik turun Bisa naik turun Coilover custom Gajar fitment aja Kalau misalkan Gue pake pair custom Kan kebandingannya sakit ya Iya sakit banget Makanya gue mending pake coilovernya Biar empuk lah Oh gitu Oke siap Diwagian mesin sekarang Nah kita buka kali ya Oke sekarang kita masuk ke sektor mesin Tapi ini yang 14 ya Yang 14 Ini mesinnya Tampilannya udah dibuka Cupnya Apa aja yang lu rubah dari mesin? Gue paling pertama sih Main di downpipe Jadi gue sampe belakang Oh itu custom juga? Custom juga Full exhaust Flex exhaust Terus open filter ya Intex juga custom Ini custom juga Gue bikinin dudukan Biar gak panas ya Oh gitu Oke Oh ini lu bikin sendiri nih Giniannya Dikustomin juga Dikustomin Oh gitu Terus Paling ke cover mesin sih Keper mesin nih ngikutin tema body ya Oh gitu Oke sih Kalau 14 tuh Ngeri ya Kalau naik-naik stage ya Gue agak ngeri di Mechatronics sih Iya Makanya banyak yang bilang 14 meni standar aja ya Iya gitu Karena Tentic yang 1.4 nih agak ringki Makanya Dijaga mesinnya tetap standar Cuman kayak Ya ganti-ganti Replace configuration aja lah Kayak gini Open filter Knall pot Itu Knall pot tuh wajib kayaknya Biar asik ya Biar bisa nge-fart kan ya Aoi Karena DSG-nya tuh Fartnya asik banget Kalau knall potnya Apalagi straight pipe Ini straight pipe kan Straight pipe Straight pipe kan Yang belum tau Power standarnya nih berapa Bawaannya Kalau gak salah sih 160-an ya 160 HP ya 160 HP Kurang lebih sih ya Turbo ya dia 14 turbo super char Turbo super char Jadi atas bawah ini sih guys 160 HP yang standar Ini gak dinaikin Sekarang sama sekali Jadi Kurang lebih segitulah Paling knall pot Nama berapa sih 165 paling Segituan lah ya Maka open filter lah ya Iya gitu Oke Eksterior kayaknya Gak terlalu Ribet banget ya Emang si Rokok di modif simple aja Udah asik sih Bingung Iya Metambahin apa lagi Coba bingung ya Jadi begini aja Sebenernya udah rapi sih Jadi gak terlalu banyak Sebenernya perubahannya Yang bikin beda banget Cuma di cuttingan ini Cuttingannya Etone-etone Pelek Carbon-carbonan Mesin Gak asik lah Standaran juga Sekarang kita tinggal Ngeliat sektor interior Terus kita tes drive Kita lihat interiornya kayak gimana sih Si Rokok 1.4 ini Oke Kita sekarang masuk interior Nah yang gue demen lagi Dari Si Rokok ini Udah frameless deh ya Mintunya panjang banget Kelas mobil 2 pintu sih Oke Kita masuk interior Lu mengakui gak Kalau VW itu Emang gak terlalu jago Bikin interior Iya Kalau gue bilang sih Emang interiornya Kasarnya Agak-agak Sampah ya Lo beli mobil harga segitu Tapi interiornya kayak biasa Interiornya B aja gitu ya Kalau dia bandingin sama Mini Cooper jauh banget Jauh Mini Cooper Ini lebih kayak ke mobil Jepang gak sih Gue bilang Iya Iya Kalau Mini Padahal Eropa loh nih Kalau Mini kan tampilannya bener-bener kayak Eropa banget kan Elegan-elegan racing gimana gitu Sekarang langsung aja kita tanya-tanya aja nih apa yang diganti di interiornya Tambahannya apa aja nih bro Gue tambahan paling yang kayak ini Carbon Ini celup sih Celup Cover ya berarti ya Cover carbon Ini juga ya pintu 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 Sama paling yang kayak Extender Kasih sih Ini Carbon juga Apa itu namanya pedal gas ya Di bawah Gue pake yang Syroco Air Pake Syroco Air yang Metal ya Syroco Air Metal Ada Boost 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 Sama Jok Jok Oh Jok ini retrim ya Jok gue retrim Pake Azimut ya kalau gak salah ya namanya Ini warnanya Napa Red Napa Red ya Aslinya kan hitam dia Warnanya hitam Lebih jadi beda banget sih Jadi racing Jadi racing Kayak merahnya Porsche Sampai ke Door Trim juga ya Ini cuman panoramiknya gak bisa dibuka Cuman tilt Panoramik dia nge-tilt doang sih Gak bisa kebuka ya Gak ngerti kenapa gak bisa dibuka ya Kalau peweknya Kayaknya golok tuh Tapi bisa kan ke belakang Ini gak bisa Ini cuman nge-tilt doang ya Tapi ya seenggaknya terang lah ya Ada ginian ya Buat liat bintang lah ya Boleh lah ya Jok standar nih ya Jok standar Udah enak ya joknya ya Semibang gitu ya Kayak ada Nge-gigit gitu ya Nge-jepit ya sidinya ya Gitu Sound system standar semua Sound system udah gue bilang udah cukup sih Udah cukup Udah enak sih kalau gue bilang Sound system bawaannya ya Gue udah enak Jadi gue gak mau ganti Gitu Simple sih dalamnya Cuman emang dalamnya Yang gue gak suka dari Shiroko tuh dalamnya Iya Kayak simple banget Terlalu simple justru Biasa banget Terlalu simple Kalau extra gear sih Anconin jempol gue Keren banget Semok-semok gitu Cocok gak banget anak muda ya Kayak radio aja dia masih Aduh ini layarnya sih Cuman kayak setengah gitu Alah mauling kayaknya Iya Mobil-mobil sekarang tuh udah Sampai LCD semua ini tuh masih hitam putih yaudahlah ya Tapi nih audio bluetooth ada? Enggak Enggak ada Jadi AUX loh Gue pake AUX sama USB Kalau ini Oh AUX sama USB AUX sama USB Nah sekarang kita mau nanya-nanya yang sedikit personal Kalau dijawab ya Berapa duit kira-kira bikin sampe kayak gini? Modifnya Modifnya aja Modifnya Nggak usah bahan Modif gue Total-total kira-kira aja kurang lebih Agak lupa sih ya Cuman yang pasti sih 20 lewat ya 20 lewat? 20 lebih sih 20 lewat Kayak cutting aja itu gue habis-habis udah bisa 8 jutaan Cutting Gitu sih Kalau modif mobil terus kita join komunitas ya begitu tuh Racunnya banyak Banyak racunnya Oke gak usah panjang-panjang lagi Kita langsung Gue belum pernah nih Test drive Maksudnya bukan Belum pernah test drive di video Naik si Roko Jadi terakhir kan Golf Dua biji Golf Yang punya si Albert Sama punya si Kevin dulu tuh Yang satu empat juga Sekarang si Roko nih Kalian juga banyak request kan Jadi sekarang kita Reling aja gimana rasa ngebawahnya Ini udah dipendekin nih ya Oke Agak keras Agak keras Iya Let's go Gue udah di dalam nih Kita denger call start-nya dulu kali Bukan call start sih Start up maksudnya Kita denger dulu Start up-nya kayak gimana Ini kenampotnya straight pipe custom Wow Asik sih Wow Straight pipe Sekarang gue pengen tes dulu ke depan Bawa mobilnya si Dika Pw Si Roko 144 Ini udah terlalu sore ya Gue Terlalu sore sih syutingnya Gue udah di depan Komplek Jalan depan seperti biasa Tempat ngetes gue favorit ya Akhirnya gue bikin vlog kayak gini lagi Udah lama juga bro Ya Dan Kita akan ngebahas Astagfirullah Keras sekali Terlalu sebelum-belum bro Agak banget Ya Jadi kita disini akan ngebahas VW Si Roko 1.4 Mobilnya si Dika Nah Dari pertama gue masuk Sini Ternyata Prosisi vlognya tuh Enak banget ya guys VW Si Roko Gue kalo punya mobil ini Gue pake daily sih pasti Tapi gak secapai ini juga Kayaknya Ini keras banget Ini mantul banget nih Nih ada gelombang dikit tuh Iya 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 Ini mantul banget Cuman nih enak pasti kalo bawa daily Karena posisi duduknya pas Cuman Satu hal Kalo badan lo posisi Kalo postur badan lo gak terlalu tinggi Mungkin lo agak mendem gitu duduknya Karena dapurnya agak tinggi Dan joknya tuh tenggelam ke bawah Jadi lo harus tinggiin banget ke atas Nah kalo posisi badan gue 178 Itu pasti Tuh Masih ada Masih sepala banyak Posisi kakinya enak Tangan pas Enak banget sih Ergonomis sih Terus Oke Ini mobilnya Mobil ini sih sebenernya Static ya Jatuhnya Bukan racing ya Jadi Kalo ngetes performa Atau handling Mungkin Di mobil static ini Gak terlalu dipikirin Yang dipikirin tuh look ya Tampilannya Cuman kalo yang gue rasain Di Bantingannya sih nih Keras banget bro Keras banget Karena emang tadi Si Dika juga ngomong Kalo Diempukin coilovernya Dia harus ngorbanin fender Tapi karena dia gak mau ngorbanin fender Jadi Dia pilih coilovernya yang keras Biar Vendernya tuh gak kemakan Tapi yang ngorbanin kenyamanan nih Dibilang Sebenernya ini mobil nyaman Harusnya Nyaman Dari Kedapan kabin Posisi duduk tuh Enak banget Kepuk Cuman gara-gara Diceperin aja Jadi Rasa nyamannya tuh berkurang Kalo standar gue yakin Mobil bakal nyaman banget sih Kalo standar ya Tuh Ini kalo opernya Empukan dikit lagi aja Ini nyaman sih Cuman nih ya tadi Masalahnya gara-gara Belakangnya Lebar banget pelangnya Jadi Dikerasin Ngorbanin kenyaman aja Yang penting Gantarnya nyaman Gak hancur Gitu Karena ini static coy Static Aliran modifannya Kalo saya sih Lebih jiwanya Jiwa racing ya Daripada static Keras bro Dan ada suara blow offnya loh Tuh Cucu Dia lupa nyebutin tadi Ini pake Forged blow offnya Pake Forged blow off Jadi kalo kita Buka kaca dikit Kita pindahin manual coba ya Jawa Kalau di RPM tinggi Suara blow offnya Tapi kalo di RPM rendah Suaranya Psss Psss Gitu Gue bingung kenapa Si rokok kayak gitu Nih Misalnya gue gigi 4 Gue tarik Tuh Nah kedengeran ya Ada mobil Nih Tuh Psss Psss Di dalam kabin sini Sebenernya nyaman Cuma gara-gara Bateringannya Keras Bisa dibilang banget Ini Jadi agak kurang nyaman Sekarang gue mau yang Cobain tenaga lah ya Setempat ini Ini standar pink ting Mesinnya Remnya juga asin loh bro Remnya pakem loh Walaupun ini standaran ya Gak ada yang dirubah-rubah BBK Kalo yang kemarin di Golfnya si Albert Itu kan udah dirubah Pake BBK kan Ini standaran nih Oke Gak pake banget lagi jalanan Jalan pekerja ya Bener-bener Suaranya sekece banget sih Speed bump Harus banget pelan Harus banget pelan bro Speed bump ini aku hakit Semakin atas i1 Seru sih Aduh Aduh Apa to drive loh mobil ini Kalo gak secapai hari ini Ini emang si Dike tuh Lebih sering buat kontes sih Dibanding buat Kebut-kebutan ya Karena dia emang Jadi untung Eh salah pencet banget Biasanya mau buat Jepang Bagaimana makinnya Tim di sebelah kiri Lalu lagi Lalu lagi Lalu lagi Ntar kita coba Test handlingnya dikit deh Di sana Ini depan SXU Belakangnya tau ya banget ya Coba juga susah Coba Wow Buset tadi disini Kenapa tadi gue gak ngeliat sih Kalian keliatan gak Buset Standard sih nih mobilnya Tenaga juga Dibilang pelan Enggak Dibilang kenceng banget Juga enggak sih sebenernya Cuman pas lah Gak malu-maluin gitu Mobil dua pintu Tenaga segini masih oke lah Menurut gue Gak bikin malu gitu Kan ada tuh Banyak tuh mobil-mobil Di pasaran yang dua pintu Tapi mesinnya Bikin malu gitu kan Aduh kebiasaan nih Kebiasaan nih Biasanya sering kayak gini Aduh Aduh Lihat guys Luar biasa Luar biasa Oke coba ya Oke coba ya Oke coba ya Dua Santai bro Masih enak sih Karena kan emang Gara-gara keras Perdi kerasin ya otomatis Bantingan jadi lebih stabil Lebih napak Mobilnya gak ada limbung Cuman ya Gak nyaman aja Ini terlalu keras sih Cuman enak sih Rigid banget jadinya Aduh bentuk gue bro Tuh Itu sih Masih banget ya Kalau gue gas sedikit Gue lepas Pasaran aja Turbonya Coba kita tergi satu 0,7 Bosin Wah Asik sih nih mobil Asik 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 Fun banget fun banget Cocok lah buat anak muda Kalau mau Mobil dua pintu yang harganya Gak terlalu sadis Bisa pake ini nih Enak-kata kuliahan Oke Mungkin segitu aja Ngetesin juga udah soalnya lah ya Jadi gue langsung jelasin Overallnya aja Di mobil ini kayak gimana Dari Pertama gue bakal jelasin Tentang Tadi kenyamanan Dalam kabin Kalau dari soal kedap Suara Soal Empuknya jok Posisi duduk tuh Nyaman banget sebenernya Joknya juga pewe Terus dia agak ngebaket gitu ya Semi-baket Ini ada siro post lah Semi-baket gitu ya Jadi Gue pewe-pewe Jok kayak gini Gak tau kenapa ya Dari dulu sih Gue lebih suka joknya Agak ngebaket Jadi Gak pegel badan lo Kalau nipeng kenceng-kenceng Ditahan gitu Gak tau kalau kalian Kan pendapat orang beda-beda Nyaman sih Joknya Posisi duduknya Cuma yang bikin gak nyaman ya Tadi gara-gara pernya dikerasin Ini static Jadi Agak terlalu Mantul-mantul mobilnya ya Mungkin kalau Ini dibikin Pakai lowering kit aja Mungkin enak banget Tapi Bantingan sih Enak banget Setirnya juga direct banget Enak banget Terus Dari power Satu empat ini Tadi gue bilang Gak terlalu Kenceng Tapi gak pelat juga Jadi gak malu-maluin lah Cukup lah Tenaganya buat Di jalan Indonesia Lip-nyelip Buat kebutan juga masih oke Itu Gue gak bahas detail Soal spek mobil ini ya Karena Gue cuman bahas Motifannya aja Ini pengaruh ke talpot juga Mungkin aja Jadi makin fun juga Dibawa Terus Tarikannya juga makin enteng Suara blow offnya juga Bikin makin seru Ini asik banget sih Kalau buat Nongkrong-nongkrong Buat asik-asik Berkendara nih mobil Nomor satu Tadi jualan deh Asik Harga juga gak terlalu Mahal banget kan Sekarang Yang tahun-tahun segini Pokoknya cocok banget dah Buat anak-anak muda Yang mau Nongkrong-nongkrong Tongkrongannya asik Cocok nih mobil Tenaga gak malu-maluin Terus Soal Handling tadi Gue gak bisa Ngetes Gila-gilaan sih Karena ini mobilnya juga Mobil statik kan Bukan racing look Ceper December juga Tapi yang gue rasain sih Gara-gara dikeras ya Wijit mobilnya tuh Gak ada limung-limbung ya coy Bener-bener Kayak Tamiya Kayak go-kart Wijit banget Karena emang pengaruh pernya dikerasin ya Cuman Kenyamanannya jadi berkurang gitu Tenaga oke Yang pasti ini mobil Buat nongkrong Nomor satu sih Buat kontes Kalau dimodif Juga nomor satu Cuman Emang sih si Rocco tuh Lebih cocok Menurut gue ya Menurut gue ya Apa pendiri gue tuh Si Rocco tuh lebih cocok ya Dimainin Kayak baget gitu Kayak stand Statik Ceper-ceperan Gendut-gendutan bahannya Dibanding racing loop Kalau golf Lebih kayak racing loop Ya kan Mungkin pendapat kalian beda Coba komen di bawah Menurut kalian gimana nih Si Rocco Lebih cocok diginiin Atau racing loop Menurut gue sih Lebih cocok diginiin Karena emang udah cocok Pantannya saya kayak Montok gitu loh Jadi Genteng banget Diginiin Jadi FYI aja Buat yang Kalian yang belum tau Dulu tuh Sebelum gue ngambil GTR Tadinya tuh gue mau ngambilnya Si Rocco R bro Jadi mau ngambil si Rocco R Karena emang gue suka Si Rocco ini Bentuknya Cuman Ada rejeki lebih Akhirnya R35 gitu Ini salah satu mobil Yang gue pengen beli juga Sebenernya dari dulu Karena bentuknya yang Elegant racing Asic Semok-montok Mungkin gue demenah Wallah pokoknya Eh mungkin begini aja sih Video ini Maaf gak di detail amat Karena emang Gue gak jago Review ya Ya dengar suara lagi Lagi-lagi Seruan Gue gak jago review Dan ini gue juga ngebahas Modifan-modifannya aja ya Oke gitu aja sih mungkin videonya Semoga kalian paham lah ya Bisa jadi inspirasi juga Bagi kalian yang punya si Rocco Dan pengen modif simple Ini modifnya gak terlalu mahal juga Jadi Oke Kalau suka video kayak gini Cuman jempol ke atas aja Kalau gak suka kebawah Terserah kalian Yang penting jangan lupa Share video ini Dan subscribe channel gue Bagi yang belum Biar menambah semangat gue Kalau udah subscribe Jangan lupa Nyalain notifikasinya Pencet lonceng merah Eh lonceng merahnya Pencet tombol loncengnya Biar kalau gue upload video Dapet notif Jadi gak ketinggalan Jangan lupa follow juga Instagram gue dan Dika Makasih banget Dika Yang udah minjemin mobilnya Untuk di review Di bawah di deskripsi Ada Instagram kita berdua Di bawah Oke Thank you for watching See you in the next video Goodbye Bye